Hai assalamualaikum warahmatullah Halo semuanya kali ini kita akan melanjutkan dengan melakukan push atau menaruh atau meletakkan kode kita ini lara file kita ini ke github ya github adalah salah salah satu layanan yang menyediakan kode repository atau tempat kita menyimpan kode ya oke eh kalau belum punya akun github bisa langsung bikin akun ya kalau sudah tinggal login dan masukkan github.com slash new ya untuk membuat repository nya kita buat repository nya sama saja ya dengan yang di code kita ini lara file 10 ya lara file 10 oke kita set dia public dan ini juga kita set kosong ya tidak ada file-nya karena kalian akan kita ambil atau kita push nanti dari lokal kita langsung saja create repository oke sudah berhasil dibuat dan disini ya sudah ada panduannya bagaimana cara kita untuk melakukan push atau menyimpan kodenya ke repository ini ya ini kita yang pertama adalah kita git init ya jadi sebelumnya kita harus juga melakukan instalasi atau sudah terpasang git di lokal kita ya atau disini di Mac saya ini sudah terpasang kalau belum bisa download dari git-scm.com ya ini tersedia untuk Windows Windows Mac maupun source code ya karena ini sudah terbaca Mac dan makanya pilihannya Mac ya kalau Windows nanti akan terbaca untuk Windows download install next next ya seperti biasa install aplikasi di Windows ok kalau sudah maka kita jalankan perintah ini sesuai ini aja ya ini kita yang atas tidak perlu ya kita langsung ini saja karena repotnya sudah ada ya kita git init di Laravel 10 ini ok sudah terinisialisasi ya kemudian yang kedua kita add ini ya karena ini kita file-nya sudah ada ya jadi tidak ini isinya kita akan git add semua file yang ada di folder Laravel 10 ya copy kita pastikan disini nah disini kita kita akan di git add nya adalah semua file file yang di Laravel 10 ini ya kecuali yang di git ignore jadi git ignore itu adalah file file atau folder yang tidak akan di post atau disimpan ke github repository nya selain itu akan dimasukkan ke git add ini ya sebagai perubahan ok sudah git add nya sudah berhasil sepertinya kemudian kita change ke branch main ya oke sekarang kita di branch main baru selanjutnya kita git remote origin nya add origin nya ke Laravel 10 yang disini ya ctrl c pastikan disini jadi kita tambahkan Laravel 10 itu sebagai add origin nya ok baru setelah itu terakhir kita push ke branch main nya ya branch main nya belum ada oh kita commit dulu ya sorry 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 ada yang terlupa jadi disini tidak dibuatkan ya oh ini ada terlewat kita mohon maaf ya setelah git add tadi kita commit dulu di commit semua file nya baru setelah itu git add tadi sudah ya baru git push origin main kita cek dulu password yang ini ya oke ternyata password dari Mac nya ya jadi untuk gate nya itu sudah memang terpasang di laptop ini ini jadi tidak diminta lagi username dan password git nya ya jika belum maka nanti akan dimintakan username git dan password nya ya kita cek sekarang di browser nya refresh ya oke sekarang repository nya sudah masuk ke github repository ya dari lokal kita kemudian kita simpan di github jadi ini nanti memudahkan kita jika ada perubahan kita tinggal misalnya disini ya kita mengganti salah satu template nya layout layout oh ini layout ya oh ini layout ya misalnya kita namakan dia Laravel cara ini jadi saat kita save simpan maka nanti akan terbaca kalau di visual studio code itu ada perubahan disini ya ini tinggal kita stage change nya kita tambahkan kemudian kita commit sama seperti perintah tadi ya kita git add nama filenya kemudian git commit namun ini menggunakan interface dari visual studio code nya kita tidak ingin masukkan pesan apa-apa nih oke save baru di since ini untuk nge-push ke main nya ya ini juga diminta permission dari user make nya ya oke sudah clean artinya code kita sudah terpush atau update juga di GitHub repo nya nah bisa kita lihat di history commit nya ya dimana kita tadi menambahkan commit oke dengan melakukan perubahan header nya ya oke mungkin cukup sampai disini dulu ya kita melakukan push code kita dari localhost kita ya dari laptop kita kemudian kita host dia atau kita simpan di GitHub sebagai repository ini kita nanti bisa manfaatkan untuk melakukan deployment atau melakukan update source code di production server ya oke mudah-mudahan bermanfaat see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih